...di draft pick kali ini. Dan dengan kekuatan draft pick 50-50 menurut aku, game ketiga akan menjadi game yang sangat menarik sekali. EVOS, dengan satu nafas terakhir mereka. Jika mereka berhasil mengambil kesempatan di game yang ketiga kali ini, tentu tagline. Jangan lupa nonton EVOS sampai habis. Ini seolah menjadi sebuah trend yang dibawa sampai MSG. Alright, match point akan kita lalui. EVOS Legends berada di ujung tanduk. Dan Unique ID berada di atas angin. Tapi mampukah EVOS Legends membalikkan keadaan? Asuka Unique menutup hari ini dengan kepulangan EVOS Legends ke Indonesia. Kita langsung menuju ke arah game yang ketiga, match point Israel. Ya, ini game yang menentukan juga siapa yang menjadi penguasa di daratan. Dari kedua, hewan buas, landak, dan juga macan putih. Terlihat agresi dari Onique. Diperlihatkan ke arah mid lane, ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Sebenarnya kan nguasain banget. Mengingat dengan adanya ring over yang selalu dikeluarkan oleh Keyboy. Ini memberikan backup-up untuk clearing minion dari seorang statsnya. Dan kalau kita melihat bagaimana rotasi di early game. Dari TAS. Ya sepertinya lebih mementingkan purple buff terlebih dahulu. Ketimbang Little Wonderland. Jadi nanti mungkin akan ada kontes cepat dari EVOS Legends ketika berada di menit yang kedua. Sebagai XP lane tentunya Boots disini perlu. Mementingkan juga bagaimana rotasi dia untuk mendapatkan level 4 secepat mungkin. Sebelum Dlar yang akan melakukan zone out. Dengan menggunakan electrifying beatsnya nanti. Dan autoimmune juga dengan menggunakan rhythm of joy. Iya menurut aku dari segi hero power ya. Joy diberikan dengan Arlott ya. Hero power dari Arlott itu lebih besar loh dibandingin sama joy. Karena dia lebih sustain. Dia bisa ngasih pokokin damage yang lebih banyak juga. Terutama ketika di area X-Plane untuk 1v1 situation gitu ya. Tapi untuk timpet-timpet besar ya. Untuk timpet-timpet besar juga terutama meskipun kegudaannya berbeda. Tapi inisiasi sepertinya dimulai oleh Kyrie. Yang coba memberikan backup-an ke area gold lane. Brunch-nya terus-menerus diberikan pressure. Dan bahkan lihat models yang konek membuat brunch. Gak berani keluar dari area auto turret-nya. Jadi kayak gak nyaman ya farming-nya ya. Dan bahkan last hit-nya pun diamankan oleh cewe. Dengan menggunakan models yang begitu on point. Last hit yang tentunya dicari-cari. Dan turtle pertama sudah disiapkan juga. Disulit set up. Ini dia. Rotasi cepat dari EVOS Legends di mana yang kedua. Tapi lihat terakhir mesin akan coba didapatkan oleh serang Kyrie. Dan bahkan gelarnya harus mendukar belakang. Para pasukan dari EVOS Legends. Mereka lagi-lagi kehilangan dari objektifnya. Ken enak-gen Kyrie masih benar-benar memantapkan dirinya. Sebagai the king of Retribution di Indonesia. Ya. Loh ini kan pertarung NPL di Indonesia dong. Betul. Betul. Benar-benar manis banget ya lagi-lagi ya. Tapi dengan membawa Bane Deadly Cat sama Retribution itu. Emang benar-benar bisa mendapatkan kontes objektif lebih nyaman sih. Ya knockback efeknya juga. Jangan lupakan bahwa disini tas menggunakan Fredrin. Hero yang benar-benar mengandalkan kakinya sendiri ya kan. Jadi kalau misalkan terkena efek stun, terkena efek knockback, dia sudah pasti akan terganggu sekali. Dan beda dengan Dreams yang dimana dia memiliki Minan Fury dan dia punya Immune Effect. Yang tentunya nanti akan membuat bagaimana durability daripada EVOS Legends. Ini sangat bergantung kepada favor rom item yang akan dimiliki oleh Dreams. Di atas akan berada di depan sana. Mencoba untuk menangkap seorang Boots. Akan terangkap begitu saja. Tapi Boots di depan sana masih coba untuk bertahan. Dan ternyata DMX itu raw sakit. Flicker makan harus digunakan. Tidak ada yang berani lebih masuk lagi. Karena Apresword pun gak cukup tadi harusnya. Apresword pun gak cukup. Dreams. Dari bottom lane. Dia langsung mengamuk. Ini dia. Sapi dari Boots. Eh sorry. Sapi dari Dreams. Boots kan habis di atas ya. Iya habis di geng di atas. Habis di geng ya. Tapi ya inisiasi yang tadi dilakukan oleh Onyx. Di menit yang ketiga itu berhasil digagalkan. Dengan ada yang back up-an yang manis dari Dreams. Minotaur. Hero yang bisa melakukan counter setup yang manis. Yang membuat inisiasinya gagal dilakukan. Di pencahsman. It's a pick-off kali ini. Hicumi berhasil mendapatkan 1-2 poin ke atas seorang Keyboy. Yang notabene-nya ini first block yang sangat baik dari EVOS Legends. Tapi ingat. EVOS Legends harus lebih paham lagi. Kalau misalnya power dari Onyx ini bukan di early memang. Profesor KB ada juga radit. Power mereka di arah mid game radit. Iya. Tapi masalahnya ini early gamenya EVOS belum terlalu maksimal. Karena sejauh ini aku lihat dari segi networknya masih diungguli oleh Onyx. Dan ada flicker. Hizume untuk defensive tapi turtle yang kedua hadir di area bagian bawah. Sans tidak ada satu baru world manipulation. Dan bahkan lihat satu lawan satu di arah top lane. Mampu Kadlar melakukan ulti. Tapi nampaknya kayak hari ini tas lebih melepaskan dan mengikhlaskan. Berbeda ketika dia menggunakan Martis nampaknya ya. Iya. Ini lebih diikhlaskan loh. Oh Retribution. What? Kyrie. Dia menahan Retribution-nya untuk turtle dan lebih memilih untuk purple buff. Ini. Ternyata untung. Ini jungler paling gak sopan ini. Dia datang lewat doang Retribution dan bahkan. Oh my God. Ini bukan hal yang sangat baik. Tapi lihat top lane kembali terjadi oleh Moose. Dia ada top lane. Akhirnya berhasil ditutup oleh kematian dari sorang Moose. Ini adalah hal yang sangat mahal. Oh di cancel. Dia ambil ke arah depan. Di cancel begitu saja. No me no. Kali ini Moody gak ada dan Dreams benar-benar berada di posisi yang tidak diunggulkan. Karena suppress professor. Kembali lagi suppressnya. Itu ngedenay semua skill effect dan Dreams tidak dikasih pulang. Lihat bahkan reward manipulation dan flicker pun digunakan. Tapi Sans masih menutup hal tersebut. Point kill yang begitu mahal. Dan ini turret yang begitu mahal juga untuknya. Dari segi Onyx kali ini harus melakukan sedikit defense. Tapi gue mau nanya sesuatu sih karena itu cukup profesor KB. Apalagi profesor KB lebih tempatnya. Sans ini memang lebih suka gitu ya. Recall di saat lagi yang tegang-tegang. Dan juga bisa tumbang ya. Emang gitu ya Be? Emang kesukaan dia di situ ya? Sebenarnya dulu gak kayak gitu. Tapi sekarang tuh emang lebih suka dibunuh di saat recall ya. Iya benar-benar. Dan ini kayaknya masukkan dari Onyx Adi juga ya. Soalnya ini menurut aku. Meningkatkan adrenalin rush gak sih? Meningkatkan adrenalin rush. Tapi kalau misalnya kamu bermain nanti di arah semifinal atau grand final seperti ini. Ini berbahaya. Karena kan kita bapak knockout. Setuju. Menurut aku itu mungkin bisa lebih diperhatikan ya. Iya gak sih Dit? Iya lah temen. Ya sekali lagi mereka ada di posisi yang diuntungkan. Jadi mau gak mau mereka bisa ngakuin aja tapi minat Fury. Gwakil nanti di Dreams. Cuma di World of Nations tapi Kairi. Berhasil di pick off. Terjebak Dreams jadi penjelas. Menarik seorang Dreams ke arah kematian. Tapi luar datang dari belakang yang belum ada follow up damage yang cukup pasimal. Masih bisa di goce gitu aja. Di recall-recalling aja. Itu dia yang aku tanya. Emang demen banget itu berada di arah yang tidak aman gitu loh. Dek-dekannya dapet tau gak? Lebih suka. Kan orang yang suka ada yang deg-degan, suka ada yang main santai. Ya kan? Mainnya ada yang suka santai, ada yang suka deg-degan kan? Ya tergantung situasi soalnya. Tergantung situasinya. Bagi lagi tadi terlalu banyak source kill untuk Kairi gak sih? Terlalu all in. Makanya mungkin ketika Delar join team fight. Yaudah cuma satu ultimate. Jadi tidak begitu berpengaruh untuk Sans. Jadi dia yaudah gak begitu takut juga. Tidak mengeluarkan apapun untuk melakukan defense. Oke. Oke. Cewek tidak tersentuh sama sekali. Di sini posisinya dan farmingannya fully banget. Dia tidak bisa dihentikan kalau secara tidak langsung. Bahkan di sana all in terhadap seorang Kiboy. Nampaknya juga tidak berhasil. Kiboy masih selamat. Turtle didapatkan. Aku gak tahu gimana cara menghitung keuntungan Onyx atas satu move yang diberikan oleh Evos. Kalau mau dihitung berarti lihat bagaimana cara melakukan push dari Onyx di mid lane. Bagaimana setupnya nanti yang tentunya dari Kiboy. Dia ready dengan flicker dan juga defense judgment. Siapa target utamanya? Karena Dreams juga sudah tidak memiliki lagi tadi bagian dari all in-nya ke arah Kiboy. Dan tinggal kita lihat apakah Hijume akan mendapatkan ultimate yang bagus dari IMU. Karena semuanya ready nih. Di arah mid lane. Halo dari Kiboy Onyx. Oke. Kiboy Onyx ini fully sampai utility flickernya semua ready. Di sisi kanan ada branch, ada Hijume yang masih belum siap. Tapi lihat. Dari seorang Kairi dia gak peduli dia akan dengan sangat nge-spam ikan sapu-sapu yang dia miliki. Deadly Cache-nya dia gak mau ditahan. Karena ini pertama cooldown cepat. Dia jarang teamfight. Kedua sekalipun dia teamfight memang dari Deadly Cache-nya itu di arah crop control. Dan lihat. Ini Kiboy benar-benar ngejalanin makro play ketika ceweknya berada di lane tersebut. Dia dari tadi stay di atas. Dengan memberikan ancaman karena ada flicker dan juga defense judgment. Tapi di sisi lainnya ini ceweknya bakal free banget untuk melakukan farming. Udah ada DEI sekali ini terjadi dan bakal find us land dreams harus tumbang. Terus akan menjadi korban yang selanjutnya. Defense judgment is one point. Dua point kill kembali terjadi surprise attack. Bapak Ibu membuat seorang boots masih coba untuk menggawangi seorang gelar agar tidak masuk ke lebih dalam agenam pras. Dan juga Suns yang sebelumnya bertemu dan satu tim di Kamboja. Kali ini mereka harus bertatapan langsung. Riko-Riko tas 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 tas. Terima toko edit kembali dikeluarkan oleh dua pemain dari Onyx. Suns featuring Kiboy. Wow. Beradu Riko disana. Meskipun kali ini tas coba untuk di follow up Kiboy. Maju ke bagian depan. Belum ada di penjudgment. Gelar masuk dari arah belakang. Tapi Deadly Cats once again mengikis sedikit demi sedikit tarut yang diberikan sama Evos Legends. Dispam loh dari tadi. Iya. Dia pada Deadly Cats langsung ke tarut. Tower, tower, tower. Pokoknya kalau ikannya udah netes tuh di kolam dia lepasin. Gak akan ditahan-tahan tuh ikan sapu-sapu. Kenapa aku bilang ikan sapu-sapu? Ikan sapu-sapu beradanya dimana? Di landasan kan? Di landasan. Oh iya, iya, iya. Benar, 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 benar. Benar-benar di landasan bawah. Iya. Dan ini dia keadaan ketika Lord sedang dikontes. Mas kali ini betul-betul harus try hard sekali untuk melakukan set up. Apalagi dengan keadaan dari Dreams yang memiliki flicker. Minon Fury mungkin bisa menjadi jawaban. Karena tentunya akan mengganggu dengan efek dari knock-up airborne. Iya. Dreams punya flicker ya. Itu yang harus dipetimbangkan ya, Deadly. Tapi di penjajah kembali terjadi. All in run seorang Keyboy. Pokoknya cempat didapatkan begitu saja. Fokus permainan dari para Evos kali ini. Mereka mencoba untuk men-take over world. Karena tidak ada lagi Keyboy. Dan Renon Apathy from Bruns. Dia taruh depan badan sama Sans. Mungkin-mungkin apakah dia tahu ini adalah damage yang masih belum cukup ya. Tapi Liatlar akan menyelesaikan tugas dari seorang Bruns. Masih ada Renon Apathy dan spray jump from Diveroo. Satu poin kill didapatkan. Dan bahkan itu dia Deadly Catch. Ikan sapu-sapu. Ikan you. I love you. Berhasil membuat para pasukan dari Evos kehilangan dua playernya. Bruns menjadi korban ketiga K. Tapi tas terlalu dalam. Tas gak bisa lagi di bedung. David Duckman. Membuat seorang tas tenggelam di Laut Lenodong. Dan membuat tas dihukum di depan para pasukan Sang Raja Langit. Ya terpanis dengan beberapa memberan tadi sudah hadir kembali di area Lord. Yang pertama yang bahkan kali ini gak akan ada lagi kontes dari Evos Legends. Ini benar-benar keuntungan. Di mana tadi tiga play terpiktok dari Evos Legends secara bergantian. Dimulai dari hijau yang masuk ke dalam teritorial. Dari Onyx dimana disana udah ada cewek yang gak kedeteksi sama sekali. Kita bisa lihat dari replaynya sesaat lagi. Ya kalau kita berbicara cewek. Cewek sempat tertangkap sebenarnya di instant replay. Dan hal tersebut dikarenakan spray down Evos Passion. Dan juga Minan Fury yang begitu on point. Bruns pegang posisinya sebenarnya. Tapi buying time yang dilakukan Kyrie. Karena balik lagi dia memiliki Deadly Catch. Cooldown yang begitu cepat. Pasif yang begitu mematikan. Apalagi ini pasifnya menuju target yang HP-nya. Full HP-nya begitu tinggi. Fredrin. Yang sudah bisa dipastikan. Ini akan menimbulkan efek damage yang sangat amat luar biasa. Ya itu bakal... Damage yang masuk bakal luar biasa banget. Dan sekarang dengan Lord yang pertama. Ini chance yang besar untuk Onyx. Yang mereka bisa untuk maksimalin. Mengingat dengan dia flicker. Dan juga defenagement yang available dari Keyboy. Siapapun bisa terkena pick-off power-nya. Iya dan kalau kita melihat bagaimana Keyboy. Dengan kehadirannya. Ini benar-benar dari tadi ya. Dia tuh jadi B bisa. Tapi jadi pedangnya Onyx juga bisa gitu loh. Ya so much ya. Dia selalu buka badan di depan. Dan ya dia ready banget. Dengan adanya conceal, flicker serta defenagement. Jadi siapapun war yang kena. Itu bakal bisa langsung di pick-off. Tapi lihat lagi-lagi Deadly Catch. Selalu digunakan berulang kali. Karena tarut. Spam terus. Keluar yang terus ikannya. Enggak boleh sampai ini aquarium penuh. Enggak ada urusan. Tapi kali ini masih dengan super minion ke? Oh tidak untungnya. Untungnya tidak dengan super minion. Tapi udah punya satu bug glowing one. Ini berbahaya buat tas itu sendiri. Sebenarnya dengan slow effect yang berkelanjutan ya. Tentu disini tas akan sangat-sangat dirugikan. Kecuali kalau tas ini safe dash-nya. Untuk escape. Kalau seandainya dia sedikit bermain offensive aja. Tentu udah pasti. Sans bakal bisa dihajar. Oh oh. Defenagement udah bisa standby loh. Ini jangan sampai berkelanjutan. Kenapa? Karena dari impact satu poin kill tadi. Itu bisa berkelanjutan dengan adanya tiga wave yang sedang terdorong. Dan itemnya silahkan tadi. Dan kalau kita... Oh item ya. Ini lagi dan lagi. Ini mungkin cukup berbeda. Karena dia lebih memaksimalkan item-item level 2 nih. Item level 2. Anti Quiras baru jadi. Tapi untuk silent robnya belum dijadikan ke arah. Satu buah Athena shield. Dan tidak ada item seperti War Axe sepertinya. Tidak ada item penunjang physical damage. Full tank item. Full tank item dari Kairi ya. Dari Kairi. Ya yang kita lihat juga dia benar-benar sustain banget. Baru satu kali terpik off aja. Dan selalu deadly catch-nya ini loh. Ini yang menjadi problem besar. Karena sedikit demi sedikit setiap ada wave minion di area taret. Dia langsung pergunain. Dorong lagi. Dorong lagi. Lihat pokoknya damage di area bottom lane. Yang udah tersisa sekedar 3 per 4 SP lagi. Dan itu akan dimaksimalkan pada saat Lord yang kedua. Dimana harusnya ini masih menjadi Lord milik Onyx sih. Lane jauhnya di bawah. Lordnya di atas lagi dan lagi. Selalu aja Lordnya benar-benar berada dalam posisi. Yang sangat-sangat mengunggulkan winning team condition. Hanya saja berbicara sedikit soal tadi ya. Item full tank dari Bane ini. Tujuannya jelas agar nantinya Brans. Build karena Demon Hunter Sword. Dan tidak memilih win of nature. Di dalam komposisi itemnya. Iya dia bakal kebingungan. Karena balik lagi. Cewek disini bakal punya physical attack yang begitu powerful. Semakin lama, semakin lama, semakin dalam. Semakin dalam, semakin dalam tenggelam. Dan ini dia. Makin lebih tenggelam lagi dengan gold difference yang 9000. Kita lihat. Ini jauh banget loh Radit. Iya jauh banget di menurut yang ke-13. Terutama dengan kondisi under dari Force Legends. Mereka dipaksa untuk main di dalam base-nya. Dan bahkan dengan membawa satu hero high ground saja. Yaitu Patrick disana. Untuk clearing minion nanti. Pada saat wave minion sudah mulai bergerak. Para base dari Evos. Apakah mereka mampu mempertahankan lord yang sudah enhance kali ini. Dan meskipun gak ada minion. Ternyata masih tetap di spam terus. Iya. Dibilangin aku argumennya gak boleh penuh. Dan yang bakal didorong terus. Dan ketika lord di arah bawah. Ini secara tidak langsung. Tadi yang dilakukan Kyrie adalah. Akan lebih cepat wave-nya. Apalagi kalau dibantu boot. Ini akan lebih cepat. Karena kalau lordnya di top atau di bottom. Itu harus lebih di clear. Agar tiga wave secara bersamaan. Tapi kalau lordnya di mid. Kalau bisa itu ditahan dulu bro. Ditahan dulu. Dan sekarang ini dia. Tiga lane push dari Onyx. Ketika kita berbicara soal lord yang sudah hadir juga. Lord yang sudah enhance. Bonsil play pun dibuka. Apakah akan ada flicker defense chargement. Masih menunggu momentum juga. Oke. Tapi kita kali lihat. Dimana di arah bottom lane. Best turret di pecahkan bersama dengan best turret di arah mid. Yang berbahaya adalah Kivoy. Akan kak membuat momen kali ini. Masih coba terpercahan. Mencari dimana keberadaan dari seorang branch. Branch sudah mulai terlihat. Terdeteksi. Tas ini pun juga bisa di all in. Tapi après sword tidak ada. Dan bakal di pecah sepat. Dipalikan ke balik kanan. Karena he do me flicker. For nothing. Pada slash dikeluarkan. Terus juga ada seorang kelar. One last hit. Masih ada vengeance. Masih coba terpercahan. Clipsberry tidak dapatkan. Bahkan tas seorang diri tak berlihat. Apa yang terjadi disana akan ditenggelamkan. What are you doing he do me? Dan ini pencara. O-Digi Sport. Memuipal Divos Legends. Dan bakal memulangkannya ke Indonesia. Oh my God. Tim Indonesia pertama yang dipulangkan dari match kedua kita. Evos Legends perjuangan mereka harus berakhir disini di match ketiga. Dimana kali ini.